Siyaripul Alam Channel Wakta atau mitos memberi makan kucing bisa mendatangkan rezeki dari Allah. Ini adalah kucing liar yang menjadi sahabat saya sejak 7 bulan yang lalu atau Jumat 12 Juni 2020. Dua hari setelahnya saya memberinya nama Zero atau sebatang ke arah Zero sama dengan nol atau tidak ada. Namun Zero tak lama di rumah, ya lebih banyak di sekitar rumah. Tapi selesai di rumah kita mulai. Benarkah dengan memberi makan kucing liar akan mendatangkan rezeki dari Allah? Ataukah ini cuma mitos atau fakta? Berikut penjelasan yang diperoleh dari berbagai sumber. Bahwa Allah SWT tidak pernah salah alamat dalam memberi rezeki pada setiap makhluknya. Baik kepada manusia, hewan, bahkan ketumbuhan. Bagi kita manusia, sebagai makhluk yang dibekali akal, tentu harus berusaha menjemput rezeki yang ditebar oleh Allah di rumah bumi dengan cara bekerja. Persoalan hasil dari kerja yang dilakukan, Allah lebih berhak menentukan seberapa besar yang akan kita peroleh. Pada kenyataannya, terkadang seseorang yang sudah bekerja keras tetapi mendapat hasil yang jauh dari harapannya. Dalam keadaan tersebut, sebagai manusia, kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah karena dialah yang maha memberi rezeki. Selain itu, kita juga sangat dianjurkan untuk mengerjakan semua amalan yang diakini dapat menjadi magnet penarik rezeki. Dalam sebuah riwayat dikatakan, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang manusia yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Lantas Rasulullah bersabda, Di dalam setiap apem bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, pahala sedekah dijelaskan juga oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkakan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang dia kehendakkan. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Kur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Demikian penjelasannya guys. Anda mau percaya atau tidak, Yang jelas banyak pedagang di pasar sangat meyakini. Dengan memelihara atau menempatkan kucing di dekat dagangan, Mereka yakin, Reski akan datang dan pembeli banyak. Anda lihat di pasar-pasar guys, Silahkan datang ke pasar. Banyak kucing di sana. Demikian penjelasan guys tentang memberi makan kucing atau kepada seorang lainnya. Khususnya kepada kucing liar yang Anda lihat di mana saja di jalan. Maka jangan tak segan-segan memberi makan. Jangan seenaknya sendiri menguasai sendiri makanan. Sebab itu juga karunia Allah yang kita diberi untuk sesama makhluk hidup. Terutama kepada kucing guys. Demikian penjelasan dari channel Siariful Alam. Jangan lupa sedekat jemari Anda dengan mengklik subscribe, like, dan share. Agar menjadi inspirasi. Berikan komentar mengedukasi dan memberikan manfaat guys. Apa-apa sih? Kau sudah makan? Tidak usah kau ke sini. Jadi, Pak. Iya. Sembuh sejak nanti. Mungkin cara penyembuhannya kucing. Penyembuhannya dari Allah melalui hewan yang kita bersawat atau kucing. Kenapa? Masih banyak bahasa. Masih tidak mengerti. Sabar, Pak. Kucing juga diberi hak berdoa. Iya, betul. Doakan, Kak. Terima kasih. Terima kasih.